Bismillahirrohmanirrohim Sahabat Allah SWT berfirman Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya Quran Surat At-Tin Ayat 6 Sahabat Yang terhindar dari kehinaan itu adalah orang-orang yang beriman dan berbuat baik Dengan demikian, tolak ukur kemuliaan adalah iman dan perbuatan baik itu Hal itu karena ketika beriman berarti mengakui adanya Allah dan nilai-nilai yang diajarkannya Pengakuan itu akan menjadi jalan hidup atau akidahnya Dan karena telah menjadi akidahnya, maka nilai-nilai itu akan dilaksanakannya dengan sepenuh hatinya Karena nilai-nilai yang diajarkan Allah seluruhnya baik Maka manusia yang melaksanakannya akan menjadi manusia baik pula Semakin tinggi akidah seseorang, semakin baik perbuatannya Sehingga ia akan menjadi manusia terbaik dan mulia Sahabat Manusia yang memiliki sikat hidup yang didasarkan atas iman dan perbuatan baik itu Akan memperoleh balasan dari Allah tanpa putus-putusnya Iman dan perbuatan baiknya itu akan berbuah di dunia Berupa ketentraman hidup baginya dan bagi masyarakatnya Serta kebahagiaan hidup di akhirat, yakni di dalam surga Wallahu'a'lam Biswa Jangan lupa menonton! Jangan lupa begini ya